Halo, hai, football lover. Jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sebat bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita poin penting kemenangan Arsenal. Klub Premier League Arsenal memasuki masa judah internasional dengan hasil positif. Mereka berhasil mengalahkan Watford di pekan ke-11 EPL. Arsenal memainkan pertandingan terakhir mereka sebelum judah internasional di Emirates Stadium. Di laga ini mereka juga tampil dominan sejak awal laga dan menekan sang tamu. Arsenal baru berhasil mencetak gol di menit ke-58 berkat gol dari Emil Smith Rowe. Gol ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini sehingga Arsenal bisa meraih kemenangan di laga ini. Dari kemenangan ini ada banyak poin positif yang bisa dipetik dari Arsenal. Apa saja poin-poin tersebut? Pertama, 8 lagaan bitter. Hasil positif pertama yang bisa dipetik dari kemenangan Arsenal kali ini adalah mereka sudah lama tidak menelan kekalahan. Arsenal terakhir kali kalah pada tanggal 28 Agustus 2021 kemarin. Saat itu mereka dipantai dengan skor 5-0 di Etihad Stadium. Sejak saat itu mereka sudah menjalani 8 laga tanpa kekalahan di ajang EPL. Rinciannya adalah 5 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kedua, Pertahanan Super Rapat Salah satu rahasia di balik tren tidak terkalahkan adalah pertahanan mereka yang sangat rapat. Semenjak kedatangan Takehiro Tomiyasu, performa back Arsenal kian oke. Terutama Ben White yang pada awalnya dicaci, kini menjadi pilar yang kokoh di pertahanan The Gunners. Dari 8 laga EPL tersebut, Arsenal sukses mengemas 5 clean seat. Mereka hanya kebobolan 4 gol dari 8 pertandingan tersebut. Kedua, Aubameyang meresahkan Jika lini pertahanan Arsenal layak mendapatkan pujian, maka satu yang mengkhawatirkan datang dari lini serang mereka. Pemain yang meresahkan itu adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Seu striker bilaga ini gagal mengeksekusi penalti. Ini sudah kali keempat Aubameyang gagal mengeksekusi penalti bagi Arsenal. Catatan buruk Aubameyang tidak selesai di situ. Dia juga menggagalkan gol dari Martin Odegaard karena dia menyentuh bola yang sudah mengarah ke gawang Watford sehingga gol itu menjadi offside. Semajang laga, striker asal Gabon itu juga tidak membuat ancaman berarti ke gawang Watford. Jadi Arteta mungkin mau mempertimbangkan memberikan kesempatan bagi penyerang Arsenal lainnya untuk bermain. Keempat, DNA Special Smith Rowe Kemenangan Arsenal di laga ini tidak lepas dari peran besar Emil Smith Rowe. Sang gelandang sukses jadi pencetak gol sematawayang di laga ini. Ini merupakan gol keempat sang gelandang di ajang IPL musim ini. Uniknya, 3 dari 4 gol itu dicetak di tiga pertandingan terakhir Arsenal secara beruntun. Optajo mencatat bahwa hanya ada tiga pemain Arsenal di bawah 21 tahun yang bisa mencetak tiga gol beruntun di ajang IPL. Mereka adalah Nicolas Anelka, Jose Antonio Reyes, dan Kess Fabregas. Jadi ini menunjukkan bahwa Smith Rowe bisa menjadi pemain penting bagi Arsenal di masa depan. Kelima, percaya proses Kemenangan Arsenal atas Watford ini menjadi bukti bahwa manajemen Arsenal telah mengambil keputusan yang tepat dengan percaya kepada Arteta. Saat dibantai Manchester City, sumpah serapah menghujani Arteta. Arsenal pada saat itu bermain dengan buruk. Berada di posisi juru kunci sehingga banyak yang menuntut manajemen Arsenal memejat sang pelatih. Namun manajemen Neganers memutuskan untuk tetap percaya kepada sang manajer. Hari ini mereka mulai memetik buah yang manis atas kepercayaan mereka. Arsenal yang bermain serampangan kini mulai bermain terpola. Pertahanan mereka yang amburadu kini perlahan sudah mulai kokoh. Belum lagi mereka yang dahulu berada di juru kunci. Kini berada di peringkat kelima. Gimana Neganers? Jadi masih mau percaya proses? Terima kasih.